Presiden Jokowi resmi menutup KTT ke-42 ASEAN. Penyelesaian konflik Myanmar menjadi salah satu kesepakatan bersama para pemimpin ASEAN. Indonesia dan para pemimpin ASEAN membahas isu politik keamanan dan kerjasama ekonomi kawasan. Presiden Jokowi Dodo menegaskan pemimpin ASEAN sepakat memperkuat perundungan pekerja migran, memberantas perdagangan orang, dan menindak tegas para pelaku. Konflik Myanmar juga menjadi perhatian para pemimpin ASEAN. Alhamdulillah KTT ke-42 ASEAN telah berhasil diselenggarakan dengan lancar dan dengan hasil yang baik. Kepentingan rakyat menjadi perhatian penting para leader. Termasuk perlindungan pekerja migran dan korban perdagangan manusia. Dan saya mengajak negara-negara ASEAN untuk menindak tegas pelaku-pelaku utamanya. Terkait Myanmar, pencederaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan tidak bisa ditoleransi. Kita sudah meng-engage yang ada di Myanmar untuk mencari solusi-solusi. Mendorong terciptanya dialog dan tidak ada dengan junta, karena di sana banyak pihak yang terlibat, banyak kepentingan yang terlibat. Sehingga kita akan memperbanyak stakeholders yang ada di Myanmar untuk ikut bersama-sama sehingga perlu didorong terciptanya dialog-dialog sebanyak-banyaknya.